Intro Selamat datang di Simple Innovation Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Android terbaru dari Simple Innovation yakni QR Scanner aplikasi yang digunakan untuk menyecan atau memindai kode QR Quick Response Code seperti bar kode ya tapi bentuknya kotak-kotak Langsung aja kita buka aplikasinya QR Scanner Kamera Framework Bug kita coba ulang ya nah ini dia tampilan awal aplikasi QR Code Scanner ala Simple Innovation ada judul, kemudian ada kotak putih ini adalah text box dimana nanti link hasil scan ataupun text hasil pemindaian akan muncul di sana dan ada tombol scan kita coba klik tombol scan akan masuk ke kamera dengan garis merah sebagai penanda pertengahan dari QR Code nya ya kita akan coba pindai ya, kurang terang nah, berhasil langsung akan keluar pemindaian berhasil url hasil pemindaian adalah http bla 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 nah, kemudian ada pilihan untuk membuka link kita coba buka link klik nah akan masuk ke link dimana hasil pemindaian QR Code tadi ke agenda TBG saya juga sudah siapkan QR Code saya sendiri yang akan saya coba scan nah, ini dia kita coba back kita scan ting ya apa hasilnya nah, hasilnya adalah url hasil pemindaian ke facebook slash lintang bagus kita coba lihat ya akun facebook saya nah it works saya juga siapkan satu lagi yang berupa text nah, ini kita coba pindai lagi klik scan klik ya langsung berfungsi nah, muncul pemindaian berhasil text hasil pemindaian nomor hp saya nah, ini dia hasilnya akan keluar di text box anda bisa lihat ya kurang jelas ya nah, ini dia QR Code Scanner ala Simple Innovation informasi selengkapnya anda bisa lihat description video di bawah ini anda juga bisa download aplikasi QR Code Scanner ala Simple Innovation ini dibuat dengan menggunakan App Inventor nah dibuat dengan App Inventor secara online anda bisa kunjungi ai2.appinventor.mit.edu untuk membuat aplikasi anda sendiri untuk informasi lengkapnya anda bisa download aplikasinya kemudian scan QR Code berikut ini untuk terhubung di Facebook Google Plus LINE Yahoo dan lain sebagainya thanks for watching see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax